Menjelang Iduladha 1445 Hijriah, biasanya masyarakat muslim berbondong-bondong mencari hewan untuk dikurbankan. Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam memberikan tips memilih hewan kurban yang layak dikonsumsi. Salah satunya masyarakat harus melihat body condition score hewan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam memberikan tips memilih hewan yang sehat dan bagus dan layak dijadikan hewan kurban saat Hari Raya Iduladha 1445 Hijriah. Dokter Hewan DKPP Batam Samuel Tampobolon menyampaikan, ada beberapa penciri fisik bahwa hewan ternak dikatakan sehat. Di antaranya body condition score yang wajib diperhatikan. Untuk sapi, sebaiknya memiliki level 4 atau 5, sementara kambing minimal di level 4. BCS ini merupakan penilaian terhadap masa daging dan lemak pada hewan ternak. Semakin tinggi skornya, semakin besar dan berisi tubuh hewan tersebut. Selain itu, karkas hewan idealnya mencapai 70%. Sementara untuk menjaga semua itu, pihak peternak harus menjaga ketersediaan pakan. Tidak hanya memberikan rumput biasa, tetapi harus memberikan rumput gajah, konsentrat, dan mengatur pola makan hewan tersebut. Bapak, ibu, jadi untuk yang ternak sebagai calon kurban itu minimal itu harus body score condition, namanya BCS. Itu yang paling penting. Jangan nanti tulang rusuknya kelihatan, malnutrisi, ada misalnya ada cacat, jadi harus minimal wajib BCS. Untuk sapi itu wajib BCS 4 atau 5, berarti kondisinya layak atau gemuk. Masuk kategori, jadi 4 sama, termasuk juga kambing, domba, itu harus BCS 4 lah minimal. Jangan sampai 3, karena kurban-kurban yang saya amati banyak yang 3. Karena kan karkasnya, harusnya kan karkas itu untuk potong itu harus 70% harusnya sebenarnya. Tapi kebanyakan 50, malah turun sedikit jadi 45. Jadi kadang-kadang opportunity atau benefitnya malah gak rapat. Karena transportasi kan mahal. Sementara untuk menjamin kesehatan hewan kurban ini agar layak dikonsumsi, DKPP Kota Batam melakukan pemeriksaan memberikan vaksin secara rutin, hingga telah dilakukan pemotongan terhadap hewan. Demikian Bangun Solendra melaporkan dari Batam.